Media Vietnam, Sohaven kecewa berat setelah melihat Tim Nasional, Tim Nas, Malaysia U-19 kalah dari Indonesia U-19. Sohaven menilai, Harimau Malaya Muda julukan Tim Nas Malaysia U-19 bermain lebih baik dari Indonesia U-19. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari berharap pada keberhasilan orang lain namun nyatanya malah menemui kegagalan. Itulah yang terjadi pada Sohaven. Media Vietnam itu merasa sangat kecewa ketika melihat Malaysia U-19 di kalahkan Tim Nas Indonesia U-19-01 di semifinal piala AFF U-19-2024. Gol semata wayang Alvarez Zibufon, 78, mengunci kemenangan Garuda Nusantara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu, 27 Juli 2024, kemarin. Ini merupakan final kedua bagi Tim Nas Indonesia U-19 di piala AFF U-19. Sejak meraih gelar juara pada edisi 2013, Tim Nas Indonesia U-19 hampir selalu terhenti di babak semifinal. Berkaca dari itu, Sohaven sempat meragukan Tim Nas Indonesia U-19 bisa menang ketika berhadapan dengan Malaysia U-19. Namun, kenyataan jauh panggang dari api. Tim Nas Indonesia U-19 berhasil mengalahkan Malaysia U-19. Walau begitu, Sohaven menganggap Malaysia U-19 bermain lebih baik dari Indonesia U-19 dalam laga tersebut. Secara keseluruhan, Malaysia bermain lumayan, namun hanya sesaat, mereka kebobolan tanpa mencetak gol. Pada akhirnya, Tuan Rumah Indonesia mengalahkan Malaysia 1-0 di semifinal Asia Tenggara U-19, tulis Sohaven dikutip pada minggu, 28 Juli 2024. Sohaven pun kecewa karena Malaysia U-19 kalah dari Indonesia U-19. Media Vietnam itu juga menganggap kemenangan Thailand U-19 atas Australia U-19 merupakan buah dari keberuntungan. Sangat disayangkan bagi Australia dan Malaysia saat ini. Mereka semua bermain bagus namun gagal mencetak gol dan kebobolan karena kesalahan yang tidak menguntungkan, tulis Sohaven. Sementara itu, Timnas Indonesia U-19 dipastikan akan berhadapan dengan Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Pertandingan yang memperebutkan tahta tertinggi itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin, 29 Juli 2024, mendatang. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV.